Gila eh, akhirnya terbiasa 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 baru melarutin Minta duitnya gimana? Eh gini loh, cowok-cowok di luar sana, lu tuh ga malu apa dibayarin sama minta duit gitu Lu ga malu apa? Oke, 3 to 1, welcome to NUTO! Guys, kali ini kita kedatengan wanita hebat lainnya Nah, sekarang ini dengan siapa? Feby Yoi, dengan Mbak Feby Mbak Feby umur berapa Mbak? Gue umur 20 tahun Oke, ga jadi Mbak Gak jadi Mbak Feb, lu umur 20 tahun berarti sama kayak Gina? Iya, sama Oh, ini temenan ya? Temenan Gak busuan? Engga dong Pernah busuan ga sih? Iya, kita sempet busuan ga sih? Pernah, pernah Kasih pernah lah Biasalah dalam pertemanan itu Lu tinggal dimana? Gue tinggal... eh, kenapa? Keliatan ya? Eh, maaf, maaf, maaf Oke guys, tadi abis benerin sesuatu Oke, Feb Lu tadi... Eh, lu tadi Lu panci Lu tinggal dimana Feb? Gue tinggal di Japos Japos tau berarti? Japos adalah nama daerah Gue, lebih tepatnya Bintaro lah Cepat kelarin Bu, ini Japos Ini Japos Japos Itu Tangerang? Tangerang Tangerang Tangsel? Tangerang kayaknya... Tangerang kota Tangerang kota Japos itu Tangerang kota? Wah lu jauh banget dong kesini? Iya Ini Jaksel loh Jakarta sana anjay JAKSAL PARA JAKSAL YANGAN JAKSAL YANGAN JAKSAL YANGAN Padahal ini Jaksel memperdepok Iya Jauh banget lu perjalan sama siapa sini? Ambon? Iya, sama Ambon Oh, sejam lebih kesini? Sejam deh, kayaknya sejam gak sih? Sejam ya Orang tua asli Japos? Orang tua gua gak sih, gak asli Japos Asli mana? Nyokap gua orang Sunda Nyokap orang Sunda? Bokap Jawa Bokap Jawa Terus lu sekarang kuliah atau SMA? Gue kerja Kerja? Kerja gimana? Sama nyokap gua bareng Apa itu? Nyokap gua tuh kontraktor Wow Oh jeer, oh jeer Oh jeer Orang taji gila Gak dong, gak gitu Gak gitu dong Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Oh mungkin aku kan Mesir lagi Gak gitu dong Gak gitu Gak gitu Gak gitu Kontraktor nyokap Kontraktor apa aja tuh? Njokap Lego Bisa 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 Boleh 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 Nyokap gua ini Apa? AC Dia itu plumbing Gimana tuh? Misalkan kayak Bangun mall gitu Kan ada AC tuh Gitu itu nyokap gua Oh AC central Itu mahal banget dong? Gua gak tau Gua gak, maksudnya gua gak ngurus Lu bagian apa emang? Gua cuma kayak ngurus nyokap Mungkin meeting disini Gua yang ngurus Oh ngurus nyokap Misalnya pijitin nyokap gitu loh Iya misalkan nyokap gua balik Gua pijitin gitu Tapi apa aja beneran? Serius nanya Bantuin nyokap apa aja? Kayak iya Paling cuma bikinin nyokap Kayak jadwal gitu Oh Manajemennya gitu Iya Tapi isi-isi emang gak tau gitu Sudah gua gak pernah tau sampe situ Oh i see Dan nyokap itu Yang menyediain AC-AC gitu Apa nama perusahaan Mungkin bisa di marketingkan disini Silahkan Nyokap gua kerja di PT BRK PT BRK Oh PT BRK Oke guys kalo misalnya kalian punya gedung Terus gedung itu butuh AC Atau rumah kalian mau ke AC Sentral Makin dong Masih ke PT BRK Iya boleh boleh Kontaknya juga tinggal cari di google PT BRK Iya PT BRK Wow 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 Karena emang sejauh ini pekerjaan yang gua minim Pengetahuannya adalah AC Sentral Ternyata ada bisnisnya ya Iya ada Ya pasti ada sih Tapi maksudnya kayak menarik ya ada bisnisnya Rumah juga di AC Sentral bisa kan? Enggak Rumah gua gak pake itulah Oh gua hero Enggak dong Rumah gua gak pake itu Udah dingin banget tuh Keren banget gitu Iya lah Tapi AC-AC Satuan juga gak masalah sih Cukuplah rumah lah murah lah Cukuplah Kalo misalnya AC Satuan Kalo Sentral mahal kan? Ya mahal dong Terus-terus Abis itu Sekarang kenapa kerja poinnya? Ya pengen ngaslin lu sendiri aja Kenapa gak kuliah? Tadinya gua udah dateng kuliah Cuma mungkin nyokap gua capek kali ya Waktu jaman sekolah tuh gua Lebih satai sama dia deh Kenapa? Jaman sekolah lu kenapa? Cabut-cabutan Cabut-cabutan Gua tuh Dulu tuh gua sekolah di SMA Negeri Oke Awalnya Terus karena gua cabut-cabutan tuh Lu masuk ke swasta? Akhirnya gua pindah ke swasta Gua naik bersyarat Naik bersyarat di swasta? Apa swastanya? Enggak maksudnya Naik bersyarat di negeri Oh iya? Terus apa? Di swastanya swasta apa sih? Gua sekolah di... Enggak Cenderawasi Cenderawasi? Gua sekolah di Cenderawasi Terus lu males-malesan juga? Enggak dong Disitu masih males tapi ya Enggak ketimbang gua di... Apa yang membuat lu males sekolah? Menarik nih Kayak apa ya? Kayak bosan kali ya? Bosan? Iya, kayak gua pengennya main gitu Gitu Pengennya nge-chill mulu Gua pengennya main, mulu main, 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 main gitu Oh pengennya main, nge-chill segala macam Pokoknya santai aja gua gitu Gua gak mau belajar, capek Astaga Gak masalah ya Gak masalah ya Tiap orang itu berhak Iya, iya, benar Jadi lu belajar dari mana? Dari learning by doing? Kayak praktek langsung gitu lu belajar Gatau Bingung, gimana ya? Terus akhirnya nyokap lu Misalnya udah tau nih anaknya kayak gini dalam sekolah Dan lu juga memutuskan Oh gua gak mau kuliah gitu Gua mau kerja Gua tuh sebenernya pengen banget kuliah nih Gua udah bilang sama nyokap gua Udah Udah Feby mau bener-bener kuliah gitu Tapi nyokap tuh kayak masih gak percaya sama kata-kata gua Kayak Lu sekolah aja gak bener gimana gua kuliahin Abis kali duit gua gitu Sumpah Iya Tapi mohon maaf nih Orang ada kan? Maksudnya ada Alhamdulillah Ada kan? Maksudnya bukan Bukan Apa namanya? Maksudnya bukan kalo kuliah gua harus extra money Enggak maksudnya ada lah sebenernya buat lu kuliah Ada Tapi Gak mau nyokap Ini unik sih Sumpah Nyokap gua gak mau nguliahin gua Asli Asli Mustafo tolong Ilkong Tolong dibantu Abis ini gua mention Kalo ini udah keluar Ada storynya gua mention Sumpah Gua sekolah maksudnya Kayak Gua Ya biar itu gua gak bener lah sekolah Maksudnya Tapi lu nyesel gak sekolah gak bener? Nyesel lah Nyeselnya sekarang Karena gua gak boleh kuliah Karena gua gak boleh kuliah Itu penyeselannya kan? Iya karena gua gak boleh kuliah Tapi Lu sekarang udah bener-bener pasrah gak mau kuliah Atau tetep mau ada hope bahwa lu bisa kuliah? Gua sebenernya pengen kuliah Pengen kuliah banget Maksudnya Gua gak kerja nih tahun ini misalkan nih Udah lah gua nekat aja gua kuliah bodoh amat Pake uang sendiri gitu Pake uang sendiri gitu Pake duit nyokap sih Aksu banget Gua kira Kalian kayak kalo jawabannya kayak gini gitu Iya gua pake uang sendiri Gua nyari duit pake duit nyokap Wah sama nih kayak Oke fine Gua kasih kesempatan lu Ngomong sama nyokap Siapa tau nyokap yang penonton podcast ini? Mama, Febi pengen kuliah sebenernya Biain kayak kuliah gitu Gapapa deh Ibaratnya sambil kerja gitu Gapapa Maksudnya gua kayak Min part time kali ya Cuma ya per semester bayarin gitu Gapapa banget dah Jajan gak usah? Jajannya jajan sih mas Iya Lu janji gak nih? Dita saksikan banyak orang Lu janji gak boleh? Iya gua janji Gua janji dalam diri gua sendiri Dijanjiin sama orang-orang nih ya Iya Gua niat kuliah Niat kuliah? Niat kuliah? Dan ga akan main-main kayak SMA Iya Tante tolong dijanji Tolong dibantu Febi untuk kuliah Gua janji Karena gua sebagai Magister Nanjiaa Tidak ada banget To satu Kereja gue Gitu M.M. gue anjir Master bisnis gitu Ga tau kan Master Pd. wouldn Ga ada benda Nggak ada cangata Kayak misalnya, kayak misalnya gini, gue punya temen sesuatu misalnya contoh temen gue pebisnis atau misalnya temen gue udah kerja di perusahaan A segala macem Itu karena gue kuliah, karena gue ketemu, tapi bukan berarti lu gak kuliah, lu gak ketemu gitu Tapi intinya sih kalau gue kuliah itu network, terus kuliah itu membuat gue tuh ngerasa, oh untuk mempersiapkan Tapi ada juga orang yang banyak main Bill Gates, drop out, jadi kayak raya kan gitu Terus kayak Elon Musk juga, segala macem kan maksud gue, tapi kuliah itu ngebantu gue tuh dalam network aja sih Kalau gue ya, pandangan gue sendiri, dan it's a good thing sih, setiap orang pasti berbeda-beda Dan apalagi ilmu komunikasi itu, tante, itu adalah salah satu jurusan yang selalu ada di setiap luarangan pekerjaan Nah iya itu, itu mah Itu, ilmu komunikasi adalah lulusan yang paling laku Jadi kan kalau zaman dulu, manajemen, sekarang ilkom Karena ilkom itu bener-bener sangat mengimplementasikan apa yang terjadi di dunia digital kayak sekarang Kayak contohnya, marketing, segala macem Orang daripada gue nyewa orang marketing, S1 marketing, gue bener-bener sewa ilkom Dia juga bisa ngebuat campaign, something like that, gitu Kira-kira tante, selolong dibantu Feby untuk kuliah Ini nanti ya, abis ini lu kasih linknya ke nyokap gak? Iya, pastilah, biar nyokap gue nonton Bahwa lu yang belum kuliah, lu dudang Jadi tante, ini khusus ngundang Feby ini untuk dibantu kuliah Oke, sekian, terima kasih Oke, itu dong Oke, Feb Nah, akhirnya, ya semoga sih, gue berharap lu bisa kuliah ya Feb Amin, gue pengen buat kuliah Ya, lu 20 tahun, gak ada waktu telat sih Walaupun lu nanti kayak agak, apa namanya, veteran gitu Tapi gak apa-apa, siapa tau jodoh lu udah muda, anjay Emang kayaknya jodoh gue udah muda mulu deh Oh iya Oh iya Saya bahas pacaran, lu Pernah pacaran? Pernah dong Jadi guys, Feb ini katanya, apa namanya, ini yang menarik Toxic relationship ya? Iya Yes Why? Itu pacar terakhir? Gak, gak pacar terakhir Gak pacar terakhir? Setelah gue pacaran sama dia, gue pacaran lagi Oh gitu Dan pacaran lagi pun toxic juga sebenarnya Toxic juga? Oke, toxic relationship lu yang pertama tuh kayak gimana sih Feb? Gue pacaran 3 tahun sama dia Oke, dibawah lu atau seumuran? Dibawah, seangkatan kau sama dia Oh, oke Dibawah lu setahun Iya, dibawah setahun Terus? Terus, gue pacaran sama dia 3 tahun Ya, itu pokoknya Kayak gue dikasarin sama dia Kasarin gimana? Ya, kayak misalkan Ya, main tangan lah Main tangan sampe dibawain benda gitu Sumpah? Gak, maksudnya main tangan lu digampar? Di, kayak apa sih Gampar gue pernah Di tangan gue dicengkrom gitu Sampai biru tuh pernah Di rumahnya dia Di tampong? Maksudnya kamu tuh liat ga? Engga Engga liat Jadi lagi diem-diem gitu di ruang tamu? Engga gitu dong Gak gitu Gak gitu Gak gitu Ya, kayak Ya, kayak main tangan Main tangan Kayak Misalkan gue lagi Itu lu tau dia toxic Dari pacaran ke berapa? Mulai dia main tangan 3 bulan gue pacaran Wah, kenapa lu putusin aja? Udah 3 tahun anjir Lu bego sih Terus? Iya sih, gue juga ngerasa bego disitu Kayak Masalahnya ini 2 bulan pertama tuh Dia kayak manis-manis aja sama gue Kayak Eh men, 2 bulan pertama Udah 3 bulan udah gak manis Udah gak manis Udah udah gitu Udah gitu Udah ini udah selesai gitu Terus? Gue kayak Ya udah ngerasa Gitu deh pokoknya Udah hopeless banget Iya hopeless Sekarang pertanyaan gue Lu berantem Pertama kali Saat dia main tangan Itu karena apa berantemnya? Jadi Gue gak apa-apa nih Belak-belakan Iya gak apa-apa Bebas banget lu ngomong anjing taibah gitu Gak apa-apa Serius? Karena ini Youtube gitu Gimana? Jadi ibarat dia tuh apa ya Dia tuh Pengobat Dia tuh Narkoba? Bukan narkoba Apa? Jadi dia tuh Emosi dia tuh bakal stabil kalo minum obat itu Dia jadi kelainan jiwa? Gue gak ngerti deh kalo itu Pokoknya dari awal gue pacaran Pun dari awal Gina Dari awal gue sebelum kenal sama dia Gina tau dia gimana Misalnya di sekolah pun sering step Gini-gini Step tuh apa? Step? Step tuh apa ya? Kejang-kejang Anjing? Seriusan Sumpah Kejang-kejang di sekolah Udah lu mesti pacarin Goplo Terus kayak Dia minta uang sama gue Minta uang? Pertama kali kenalan sama lu? Atau pas udah pacaran? Pas udah pacaran Oh iya Jangan bercerita Lupa ya Minta uang buat beli obat Gak gue kasih dong Karena gue kan gak mau Maksudnya gue kasih uang buat hal kayak gitu Tapi emang butuh obatnya? Atau dari dokter? Atau gimana? Enggak, gak dari dokter Itu bukan obat Itu obat Obat apa ya? Tramadol apa ya? Tramadol Narkobanya tuh punya Narkoba Tramadol Iya Jadunya narkotika itu Iya, Tramadol Tujuk kipo Google Tramadol Nanti kipo yang keluarin Google Nah Kenapa tim-tim dia kacau? Jadi sebenernya Dia minum obat Bukan karena dokter Bukan Karena dia ketagihan sama obat itu Tramadol Di mana dijualnya? Apotik Di apotik banyak kok Oh orang gila Terus Terus ya gitu Jadi gue Dia minta uang ke gue Buat beli obat itu Ya gak apa-apa sih Kayak langsung Ya kayak langsung ngebacot gitu lah Kayak Anjing lo Gini-gini Kayak tangan gue tuh langsung diambil Kan Itu bulan ketiga? Iya itu bulan ketiga Terus tangan lo diambil Terus Kan maksudnya Tas gue tuh kan disamping gue Maksudnya gue ini dong Maksudnya gue peluk gitu tas gue Dia tuh kayak Maksa-maksa gue gitu Buat ngambil tas itu Dan tangan gue diginiin sama dia Emang dia gak punya duit? Aduh gue gimana ya bilang ya Kenapa? Keluarganya dia tuh Susah Gue gak bisa bilang gitu sih sebenernya sih Cuma gue gak enak juga Cuma ya bisa dibilang kayak gitu Kan gak tau ini dia ini siapa Gapapa lu ngomong aja Keluarga dia tuh ya bisa bilang susah Susah Tapi dianya kecanduan tramadol Dari kapan lu tau dia kecanduan tramadol? Dari sebelum gue pacaran sama dia Tapi lu masih mau? Oke sebelum itu gue lebih kepala Gimana lu dideketin sama dia sih? Oh itu tuh gue cabut Cabut bareng sama dia ceritanya Cabut bareng? Ya gue cabut Gak gitu dong Gak gitu dong Gak gitu dong Gak gitu Gue cabut bareng sama dia Jadi ceritanya kayak gini Oke Gue pula mantan Mantan gue ini temennya dia Oke Gue diajak cabut sama mantan gue ini Tapi masih posisi mantan gitu ya? Masih Oke Nah ternyata si mantan gue ini bawa si cowok ini Hmm Nah akhirnya dari situ dia tuh kayak ngalusin gue gitu Kayak gini gini Karena awalnya gue gak tau kan kalo dia sebrengsek gitu ya Gue ke patil lah Ya udah terus akhirnya Kepatil Pluk Terus ya gitu Halus gitu pelan-pelan Kayak Eh kamu kenapa? Eh lu iya sih emang gue juga kuligi sebeen ngokar gitu ya Sebeen jembat gitu kan Hahaha Mulai gitu Tapi menurut gue pendidikan itu gitu ya Iya kayak gitu Oh Gitu deh pokoknya Manis banget ngomong aja cowok Manis banget Semanis apa ya? Manis banget deh pokoknya Manis banget sampe lu nyaman banget Iya sampe gue ke patil lah intinya Ngomongan cowok jaman sekarang kan bikin cewe ke patil Iya gak? Tapi nyatanya setelah jadian Ya setelah jadian ya gue Intinya gini Feb Lu jajan berapa dulu? SMA Jaman sekolah tuh ya gue dikasih perbulan sama nyokap gue Berapa? Eh Lu harus nyebutin nominalnya Gapapa Kan udah lewat SMA Ya Sekitar sejutaan lah buat sebulan Eh pengorang kaya Cik Boih Udah 20 Rebu Engga itu kan waktu Itu kan perbulan Iya sih tapi kan perminggu udah 20 Rebu Iya Iya itu kan ibaratnya kan sekolah kan pasti banyak jajan dong Maksudnya ibaratnya Uang bulanan gue tuh cuma abis karena dia doang Sumpah? Iya Sampai gue tuh takut buat beli barang diri gue sendiri tau gak sih? Ya padahal kan lu bisa shopping Iya Iya Gua bisa Ibaratnya gue bisa beli baju buat diri gue sendiri Gini-gini Tapi di saat itu tuh gue takut gitu Abis Buat Tramadol Iya Buat dia Harganya Tramadol berapa? 25 25 ya Buat dia apa? Apa namanya? Buat dia apa tadi lu? Buat apa ya? Tramadol Buat dia mabok lah Buat dia Mabok? Amer-amer gitu? Saksinya dia Dia minta uang ke gue malem-malem ceritanya kan Dia nelfeng gue Aku minta uang dong sama kamu Gini Transfer gitu? Enggak, gue kasih Gue antrin Gop-gop lu goblok banget ya? Minta uang dari antrin Anjir terus 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 Ternyata Pas gue nganterin nih ke depan sekolanya dia Nah sama sih Gina Gina gak ngomong deh sama gue Ceritanya gini-gini Nah ternyata posisinya di saat itu tuh Dia lagi deket sama temen gue sendiri Hmm Jadi selingkuh? Iya Emang dia suka selingkuh Dia suka selingkuh Selingkuh Main tangan Nah oke fine Fokus dulu kayaknya tadi Lu anterin dia duit Dia lagi selingkuh Lagi mau mabok selingkuh tuh Iya sama Iya bareng-bareng sama temen-temennya juga Di tempat nongkrongan sekolanya dia itu Sumpah? Iya Dan lu masih ngasih duit? Lu nemenin dia gak? Atau lu cabut? Gue gak pernah diajak sama dia Gak boleh Gina pun ngajak gue Gak boleh sama mantan gue ini Untuk minum gitu gak boleh? Bukan untuk minum Untuk ketemu sama dia Untuk nongkrong gak boleh Lah sebelumnya Boleh? Sebelum pacaran Iya maksudnya pas pacaran pun Gue dibawa ke tongkrongan sama Tongkrongan aja Cuma di saat itu mungkin Posisinya gimana ya Dia lagi dekat sama cewek Temen gue sendiri gitu Jadinya yaudah gitu Jadi di selingkuh? Lu tau dia selingkuh gak saat itu? Gue gak tau Gue tuh tau dia selingkuh Terus abis gue putus dari Itu cowok Baru pada speak up sama gue Baru pada ngomong sama gue Itu temen-temen lu brengsek termasuknya? Iya emang iya Gue tuh kesel Gue kesel Gue kesel banget Kalo diem-diem doang Semua sih brengsek sih Brengsek banget Lu kayak tersakiti dan terpelorotin ya? Iya Dan pelorotin gak cuma pelorotin uang Semuanya Iya Apa itu maksudnya? Hahaha Tanya Hmm Nah oke fine Masalah toxic relationship Yang tadi Akhirnya lu dikasarin Apa aja yang paling parah lu dikasarin? Apa ya? Kasarin Ya pokoknya bikin badan gue biru Katanya lu pernah Di pake pisau gitu Oh iya bawain pisau Gimana ceritanya bisa tiba-tiba itu? Coba ceritain ke gue Momen lu dibawain pisau Lu mau ditusuk Jadi kayak gini kan Jadi kan dulu tuh Rumah gue tuh kan Ibaratnya jadi tempat tongkrongan Eee Temen-temen cowok gue Eh mantan gue maksudnya Rumah lu? Iya rumah gue Kalo buat mabok gak? Iya buat kayak gitu juga Ancoy Eh nokap-nokap gue mata dong Hahaha Ketawa dong dong Ya terus Kayak gitu Maaf mama gitu Maaf maksudnya Ternyata itu udah toxic udah dikeluarkan Iya Sekarang temennya kibo Masuk keluar Tidak Tidak Terus Ya dia minta uang sama gue buat Beli minum Terus Gak gue kasih Kalo disitu posisinya gue tuh Maksudnya Megangun juga lagi pas-pasan Tuh ada bokap gak sih? Bokap gue tuh Juga kan dia Bokap gue kerja waktu itu posisinya Jokap bokap gue kerja Jadi rumah gue tuh sepi terus Dari pagi sampe Maghrib lah Terus Gue gak kasih Dia balik ke rumahnya dia Ngomel-ngomel Whatsapp gue Gini-gini ngatain gue Dan balik lagi ke rumah gue bawain gue pisau Kan pisau udah di rumah dong Kenapa ngambil? Gak ambil aja Karena posisinya dia tuh udah cabut Dia cabut Dia marah sama gue Ngomel-ngomel di Whatsapp Gini-gini-gini Lu bales gak saat dia ngomel-ngomel? Iya malah gue minta maaf sama dia Maafin aku Gini-gini Boong? Iya demi Allah Gak ada ini hape Gue ada di hape yang lama Udah gue hapusin semua Gue sampe minta maaf sama dia Maaf aku gak bisa ngasih kamu ini nih Aku gak mau kamu kayak gini terus Dia mana ngatain gue kayak Terus tiba-tiba dia ke rumah gue lagi Bawain gue pisau Bilang apa saat bawain gue pisau? Tiba-tiba langsung masuk ke rumah gue aja gitu Terus gini? Iya Kayak langsung udah pengen giniin gue Untung posisinya disitu tuh banyak temen-temen gue Terus temen-temen lo nahan dong? Iya temen-temen gue nahan lah Kamil mampuk lo ya? Enggak dong itu posisinya belum pada minum Terus yang sampe satpam gak? Satpam gak tau deh Satpam tau Satpam misahin Satpam misahin Gila banget sih itu mah Itu udah psikopat sih Iya Coba liat mukanya dong Emang harus buat kesunjuk? Engga gak usah disini Gue cuman kayak poyo Jadi gue bisa membayangkan Mirip siapa lagi? Iya Dan gue lagi Mana ya? Yah gak keliatan lagi orangnya Ini nih nih Gue cuma ada ini ya doang sih Ini orangnya Kayak apa Ma? Sebenernya kalo gini gak keliatan dia pemake ya? Iya gak keliatan sih Cuma Coba ntar gue cari gaynya dulu deh Kayaknya gue temenan di instagram Terus itu dari mana? Video tadi? Dari whatsapp SW nya dia Satusnya Oh Lo masih hubungan sama dia gak sih? Udah biasa aja sih Kayak yaudah Blok-blokan gak? Tadinya blok-blokan awalnya Wah ini keliatan pemake nih Emang kayak kipo sih Kurus-kurusnya kayak lu anjir Lu mau di show gak? Gak usah Gak usah jangan Jangan Cukering-cukering kurus gitu loh Sampai Sampai apa Cukering-cukering Iya Iya Ya keliatan pemarah sih ya Iya Emosian segala macem ya Terus katanya dia sempet ngancem lu? Ya ngancem gitu doang maksudnya ya Nancem mau dibunuh? Atau ngancem apa? Atau udah sering kayak gitu Terus Dan dia masih ngancem lu ini gak? Kalo lu mau ngomong di podcast ini dia ngancem? Gak Gak ngancem Gak tau? Maksudnya gak pernah ngancem Sampai lu gini-gini gak pernah Gak pernah Gak pernah Oke 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 Terus Maksud gue lagi Kenapa lu mau pacaran Sama orang yang kecanduan? Dan itu 3 tahun lu pacaran lu Iya Kenapa? Kenapa lu bertahan? Jangan bilang lu cuman bilang bego doang gitu loh Apa yang membuat lu bertahan? Karena apa ya? Karena sayang mungkin ya? Sumba Iya sayang Mohon maaf Gue cuman nanya lagi tapi bisa lu jawab Apa namanya? Sama dia atau gak? Iya Iya Pertama kali? Iya Anjir lah Sama orang kecandu gitu Iya Ya gimana ya namanya Posisinya tuh gue lagi berempat nih Gue Gina Cowok mantannya Gina sama mantan gue nih Terus? Di rumah gue lah Itu posisinya lagi hujan jatanya Ya udah Mungkin berdua-dua dong Gue di kamar Gue di kamar gue Dia di ruang tamu Itu yang jadi suami Gina itu? Bukan bukan Oh ini mah mantan Gina sama yang mantan gue ini Oh oke Modelnya ya Terus 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 Cuma ya udah akhirnya Ya kayak gitu Akhirnya gitu Itu pertama kali Lu takut gak pertama kali? Saat berhubungan? Takut lah Takut? Abis selesai kayak gitu gue nangis Tapi ini fakta loh Hampir kayak 80% itu Semuanya sekarang sudah melakukan hal itu Iya Ini 80% bahkan sampai 90% gitu Ini pertanyaan menarik Tapi terserah lu ya Mau share atau gak ya Gitu ya Apa yang membuat lu mau melakukan itu? Kepo? Cinta? Atau lagi terbawa suasana? Atau seperti apa? Terbawa suasana sih kayaknya Terbawa suasana Lu sempet depresi atau stres gak sabi itu? Waktu awal-awal pertama banget Kali gue diputusin sama dia Itu gue sampe stres gue depresi tuh Sumpah? Iya Karena lu ngerasa Gua udah ngasih lu semuanya Iya Dari semuanya Uang bahkan kayak apa yang Apa Semuanya gue kasih ke lu gitu Iya Dan lu mutusin gue Sorry sorry Gua juga berumah Lu diputusin? Iya Engga sih Terakhir gue yang mutusin Terakhir lu yang mutusin Tapi sebelumnya lu pernah diputusin juga? Iya pernah Waduh Edan Hebat kan gue Hebat kan gue Oke Habis itu Lu melakukan hubungan itu Di rumah atau di hotel selanjutnya? Waktu jaman-jaman sekolah mah ya di rumah gue Enak juga rumah lo kosong mulia Iya Waktu jaman-jaman sekolah di rumah gue Cuma sesudah gue lulus kan Ya nyewa lah Nyewa-nyewa Oh iya OVO Iya OYO DOVO OYO DOVO OVO lagi OVO Red doors Red doors gitu kan Iya red doors gitu Oke 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 Terus Pertanyaan gue selanjutnya lagi Lu sebenernya Berharap dia jadi suami lu atau gak? Itu pertanyaan gue Sumpah? Tadinya? Lu gak mikir dia candu Drama dong Enggak Dan lu masih berharap dia jadi suami lu setelah dia udah pukulin lu Dia udah tampol lu Dia udah mau ngancempel lu pake pisau Dan lu masih mau dia jadi suaminya Eh suami lu Iya Go bless anjir Karena ibaratnya gini loh Keperawanan gue tuh diambil sama dia Maksudnya ibaratnya kayak Gue udah Maksudnya gue udah Gimana ya Gak ada yang mau juga lah Sama gue abis ini kayak Keperawanan gue diambil sama dia gitu Ini banyak banget wanita yang bilang gini Sehabis keperawanan diambil Dia ngerasa Ah gak ada yang mau sama gue Padahal enggak kan nyatanya Iya enggak Nah itu Karena Tapi wajar Ini maksudnya gue bukan Menyalahkan Enggak Tapi maksudnya banyak banget Gue tau hal ini kayak Banyak banget kayak Apa yang membuat lu Punya perasaan seperti itu Maksudnya gimana Punya perasaan kayak Aduh gue takut gak ada cowok yang mau sama gue Iya karena Gak spesial Iya gak spesial aja Gue udah Maksudnya gue beratnya udah Murah lah Padahal enggak kan nyatanya Padahal enggak Maksudnya masih ada lah Apa yang buat lu bisa bangkit Ya Daripada gue terjebak dalam Toxic relationship mulu Kalo gue gak bangkit Tapi lu gak nyadar itu toxic sebelum ya kan Enggak nyadar Lu cuman nyaman aja Iya nyaman Tapi yang gue Apa yang lu harapin dari cowok kayak gitu sih Untuk jadi suami lu Kenapa cuman rasa sayang dia doang Apa ya Ada hal baik apa Menurut gue Dan ntar semua keburukan yang lu udah cerita ke gue Ada hal baik apa yang lu liat dari dia Apa ya Keluarganya kali ya Keluarganya tuh Welcome banget sama gue Klasik banget ya Maksudnya kayak itu sering banget diuncapkan gitu Keluarganya welcome banget sama gue Keluarganya welcome Baik-baik Baik banget Kakek Gina Tapi ya Ada juga sisi-sisi Keluarganya yang kaya gitu Kaya Gua dateng ke rumahnya misalkan Kayak nyokapnya Dulu kan Sekarang nyokapnya kan Gua gak enak nih Gua ngomongin Gak maaf pokoknya gak tau siapa Nyokapnya dalam alham kan Dulu kalo misalkan gua gak dateng ke rumah Gua dateng ke media nih Gua kayak gak bawain makanan atau apa gitu Kayak Nyokapnya tuh kayak Kayak jutek gitu Sumpah Anjing harus bawain makanan Gua ngomongin Gua ngomongin Ini Ini temuan baru nih Harus bawain makanan Iya Harus bawain gua makanan Eh maksudnya gua harus bawain Maksudnya bernyata keluarganya lah Eh nyokapnya kerja gak? Nggak Bokapnya Bokapnya kerja Bokapnya kerja Bokapnya kerja Oke oke Dan dia sekarang seperti apa Kondisi ini lu tau gak? Dulu gua udah gak tau lagi Gua udah gak pernah mau nyari tau urusan dia lagi Mau dia gimana juga udah Lu putus karena apa akhirnya? Dia selingkuh Akhirnya tau dia selingkuh? Gua tau Lu tau dari mana? Ketahuan dari DM-an Chatan dia Jadi chatnya gua tuh sempet Contoh emang gobloknya kalo misal selingkuh ngumpetinnya Iya emang goblok Terus terus? Dia DM-an sama adik kelasnya dia Sayang-sayangan? Nggak sayang-sayangan sih Cuma ya kayak udah ngalus-ngalus gitu Ketahuan sama gua Tapi nih chatan Keliatan nih udah keliatan dihapus sama dia Cuma setengah gitu doang Tapi gak bisa gua sekali lagi Langsung gua chat si ceweknya ini Si selingkuhnya dia Dia ngasih SS-an semua chatan Kalo gak salah masih ada deh Chatannya deh Tapi gua gak tau ya Gila lu boleh minum lo? Iya gak apa-apa Gua ngaus Masih ada? Masih tau Gila lu stok Cewek kalo udah ngayang Gapalah ini ya? Iya iya Gapalah salah ya? Gila starturnya Iya Gila juga Ucunya apa? Jadi kita gini Gua tuh kan chatan juga nih sama si silingkuhannya dia Oke Posisinya dia juga chatan sama si silingkuhannya Denny Jadi Gua sama si silingkuhannya chatan Dia juga chatan Tapi dia bohong sama si silingkuhannya ini lagi futsal Ternyata ketemu sama gue Ngerti gak? Oh Jadi silingkuhannya itu Bohong Eh Dia bohong keselingkuhannya Dia bohong keselingkuhannya kalo dia mau futsal Ternyata ketemu sama gue Gini Poinnya adalah Silingkuhannya tau gak Bahwa dia punya pacar? Dia tau lah Orang mengingkulasi Tapi kenapa masih digansin ya? Tolol juga dong Sebenernya silingkuhannya sih gak ngerespon lebih Cuma Si Mantannya gue ini yang brengseng Gitu Masih ngejar-ngejar Nah berarti bukan silingkuh dong Tapi masih kayak coba PDKT Iya coba PDKT Cuma Ya gitu deh Jadi Sesama cewek Itu akhirnya saling mendukung gitu Iya Gitu Jadi akhirnya Gua sama si cewek ini nih Kayak saling Kongkalikong gitu lah Disitulah akhirnya Dienteng Keteng 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 Tapi di situ masih ngajar-ngajar gue gitu Kayak ngajuk gue balikan Itu kapan? 2020 deh Agustus Sumpah? Baru dong? 2020 Baru beres? 6 bulan? Engga dong 2020 Udah setahun lebih dong Oh iya Oh iya Gue lupa Gue kira ini 2021 2020 Agustus 2020 Iya Setahun lebih ya Nah abis itu Lu punya Toxic Relationship selanjutnya Iya Apa itu? Menarik lagi Tapi kalo si cowok ini nih Gak main fisik gue Tapi Gua pastinya kan LDR kan sama dia Dia kuliah di Malang Dia kuliah nih? Dia kuliah di Malang Iri dong lu dia kuliah Gak biasa aja sebenernya Terus Terus Ya mentawang mulu ke buah Buat biaya hidup dia di Malang Coba coba gue liat IG lu deh Apa sih yang membuat dia tuh Kayak di pro routine Kok tau gitu lu punya duit tuh Itu pertanyaan gua sih Kok tau sih Hah? Di no lab Gua no lab Gua gaada apa-apa dipostikan IG gue Gak bilang apa No lab Bener-bener no lab Gaada apa-apa Gua tuh ga pernah yang namanya posting apa-apa di Instagram No lab banget Ini IG nya No lab gua tuh di Instagram kayak yaudah Anjir Lu tuh udah kayak haters gua tau ga sih kalo udah komen Nah begini nih akunnya nih Tapi kayaknya gua ada deh satu komen Coba lo liat deh Nama gua Di IG lu di komen Gua pun ga Gak ga 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 Nggak ga 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 Gua bercanda Sumpah Lu private ga ini? Private? Gua no lab Gua no lab Ada ya manusia begini ketemu gua Tertal dari mana lu punya duit? Gak ngerti deh gue Second account ada? Ada, gue second account Di follow gak sama cowok lu? Tadinya gue follow-followan tapi udah engga Oke, itu dia berarti kan Gue gak akan ngeliat second account, tapi lu mau liat lingkung gue gak second account lu? Gak mau Maksudnya, itu mungkin Sekarang terjawab Gue mau tau cowok lu, tau lu punya duit dari mana? Apalunya itu Gak tau ya, mungkin Dari mulai jalan apa-apa gue yang bayarin ya gimana Dia gak tau gue punya duit Dari awal lu yang bayarin Dari pacar pertama dan kedua juga Yang maksudnya toxic pertama, toxic kedua lu yang bayarin Kenapa lu yang bayarin? Kenapa lu punya inisiatif bayarin saat lagi ngedate pertama? Gitu misalnya Dia gak punya duit? Dia gak inisiatif? Gak ada, ya gue sengaja dong gue bayarin duluan gitu Dia bakal bayar apa gak? Ya engga, diem aja Gitu Jadi sebenernya itu kan ngetesan lu Iya Akhirnya jadi kebiasaan dia Iya jadi kebiasaan Dia bilang sama gue kayak Aku cuma punya 25 ribu doang nih buat jalan Yaudah gak apa-apa Gue gituin Gapapa aku yang bayarin Emang gue yang bego Cocok jadi cewek lu bu Cocok bu Lu yang gak ada duit bu Tapi gue masih bisa kerja mah Iya anjay Gila ya Gila ya Akhirnya terbiasa 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 Baru melurutin Minta duitnya gimana? Eh gini loh, cowok-cowok di luar sana Lu tuh gak malu apa dibayarin sama minta duit gitu Lu gak malu apa? Gatau, coba lu tanya biasa sama cowok-cowok di luar sana Gue sih gak tau ya Buat cowok-cowok di luar sana yang dibayarin sama ceweknya Atau minta duit ke ceweknya Lu gak malu apa lu ya? Lu gak p****** gue Gak p****** gue Gak p****** Gak malu anjir Sumpah itu gue sebel Ada gitu ya Kenapa sih gitu Emang diminta duitnya gimana? Kayak misalkan ya Aku minta uang dong buat makan Aku gak dikasih uang nih sama mamah Gini gini Ya terus gue transfer, gue cap Sumpah? Iya Masih ada bukti-buktinya Lu mau liat bukti-buktinya Bisa liatin gak? Jangan dong ke lu aja Lu mau liat? Gapapa gue percaya Kayak ada gue ucap-ucapin Gue ucap cepe Paling gede berapa? Paling gede sih gue ngebeliin dia sepatu Wow Berapa tuh how much? Orgit sush Around a million 700 750 apa kalo salah? Ulang tahun? Kaga Terus? Engga bukan Kena ulang tahun kan apa ya Dia minta sepatunya gue beliin Guys Oh iya Buat cowok-cowok tadi yang tidak punya Boleh deketin Feby Engga gitu Engga mau gue Sekarang gue jadi cowok bermodal Gue sekarang jadi cowok bermodal Lu udah dua kali loh Engga dapet cowok Eh lu dapet cowok gak bermodal itu dua kali nih Iya dua kali Makanya gue goblokan Lu yang namanya jatuh global sama itu Lu Berarti Itu toxic Emang toxic sih Iya toxic banget Dan Itu lu Berhubungan juga gak? Iya Oh iya itu juga Iya Maksudnya kan kalo Udah pasti ada patternnya lah Iya Tapi gue ngeliat kenapa tangan lu Barat-barat Lu nyilet juga Ya gue Tahin masalah kemarin lah Gak usah disertain lah Mau ceritain gak? Gak usah Sumpah? Tapi lu nyilet? Iya Lu nyakinin diri sendiri? Why? Gua gak tau ceritanya Gua dibikin Gua dibikin Gua dibikin gila deh Dibikin stres sama nih cowok Apa yang membuat lu bikin gila bikin stres? Kayak gimana? Ya nanti gua nangis lagi Iya maaf Iya kan sharing aja Apa itu yang membuat Nanti gua nangis lagi Apa yang membuat lu bikin gila Minum dulu silahkan Biar tenang Iya Terserah ada apple juice ada air putih Mau minum yang itu? Engga nanti ajalah Oh iya udah Apa yang membuat lu dibikin gila sama itu cowok? Apa ya? Gua baru Emang gak tau ya Gua ngerasa diri gua bego ya gitu Kayak Gua baru ketemu sama nih cowoknya ya beberapa hari gitu Setelah-setelah gua Ya lagi open room lah sama temen gua 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 ngajak nih cowok Temen-temen lu bertiga? Gua nangis-nangis nanti nih Terus Ya gua jadi bertiga nih Pustinya ya Temen gua balik Ya gua ditinggal berdua dong sama dia Pustinya gua minum sama dia Ya udah gue Kayak gitu Dia tuh kayak Kayak janji sama gua Gini-gini-gini Kayak Ibaratnya gua baru buat ketemu sama cowok nih Udah gua kasih semuanya Dan dia Tiba-tiba dua hari kemudian Pergi gitu Ninggal ini Padahal dia janji sama gua Kayak Ya aku gak akan ketemu kamu Gini Sumpah? Iya Jadi ini bukan pacar kan? Bukan Bukan pacar Temen lu itu cowok cewek? Yang sama gua Sebenernya cewek Anjay Akhirnya mulai gitu minum Terbawa suasana Terbawa suasana Kayak Ini ilang total? Hmm? Ilang total dia sampe sekarang? Lu tau namanya? Lu tau lah Lu tau nomernya? Ada whatsappnya Di blog kak? Engga Setelah chat kayak gimana? Setelah chat Ya gimana ya Ya biasa aja Kayak gimana tuh biasa ya maksudnya Kayak Dia kan kerja Setelah gua Gue nanya kan sama dia Udah istirahat besok kerja Gini Besok libur nih Dia bilang Oh yaudah gua bilang selamat Sampai istirahat Sampai berlibur gitu Terus dia bilang Lu besok kerja sama nyokap lu Engga Nyokap gua tuh libur sampai awal tahun Nah posisinya tuh sebelum tahun baru Udah abis itu Dia gak bales-bales chat gua lagi Lu gak chat juga? Engga Kenapa? Gak mau Jadi lu intinya Dapet hubungan yang gak Berstatus gitu Akhirnya lu stress Lu kayak Sedih lah Karena lu udah memberikan semuanya Seperti biasa Akhirnya lu nyilet Apa yang membuat lu Mau menyakiti diri sendiri? Kenapa ya? Gua udah hopeless banget deh Kayak ngerasa diri gua kayak Ya gitu Apa itu? Misalnya kayak Gua nangis lagi deh Kayak gak berguna gitu maksudnya? Iya kayak udah Kayak mungkin kayak murah kali ya Kenapa gitu? Karena maksudnya emang Ya gak salah lu juga Lu terbawa ke sana gitu Ini kayak pelajaran dari hidup lu gitu ya Dan itu yang membuat lu Akhirnya lu sangat stress gitu Karena For the first time You did that Bukan sama cowok lu lah Kasarnya seperti itu Isi airnya lu nyilet diri sendiri Tapi saat nyilet itu sama temen gak? Atau ada yang menahan gak? Gua sendiri Sumpah? Sendiri Kenapa lu tiba-tiba kepikiran nyilet? Gatau kayak Mungkin Malam juga kali ya Over thinking gitu Jadinya ke bawah suasana Gua mikirin Gua bener-bener mikirin ini Mikirin ini cowok Kayak Udah jahat banget sih sejahat ini sama gua Sampai mantannya si cowok ini ngechat gua tiba-tiba Gimana? Dia punya mantan kan Terus? Mantannya tiba-tiba ngechat gua Lu kenapa? Terus gua kaget dong Si mantannya ini dikasih tau sama temen gua Temen gua ini ngechat si mantannya dia Lu kasih tau deh ke si Feby gini-gini Yaudah akhirnya si mantannya ngechat Terus sama cewe lah Salah support ya Terus akhirnya Gua ketemuan Gua baru minggu kemarin Hari minggu kemarin Gua ketemuan sama si mantannya dia ini Sharing-sharing tentang cowok itu Iya sharing-sharing tentang cowok itu Ya sama dia juga diputusin Karena dia dia sakitin sama Terakhir ya Si mantannya ini Kayak pura-pura selingkuh gitu Biar tau kelakuan si cowoknya gimana Cuma ya kelakuan cowoknya Kayak udah cuek gitu Ya udah Akhirnya kayak Sama-sama bubar Sampai bisa pura-pura selingkuh gitu untuk itu? Karena awalnya Karena awalnya yang selingkuh nih Si cowoknya ini Oh Dan akhirnya Lu juga sebagai Jadi One Extended lah Pasarnya gitu Iya Itu yang membuat lu Padahal lu kayak udah hati banget ya Iya Karena rata-ratanya Memuanikan dari hati ya Itu yang membuat lu depresi banget Nyokap tau gak? Enggak tau Maksudnya ngeliat Luka-luka lu gak? Enggak Gue kalo kuat selalu gue tutupin pake undo Sumpah? Iya Karena gue selama gue kemarin cutting ini Gue di kamar terus Keluartu Oh my god Mau liatin gak ke kamera? Enggak usahlah Oke Jeele Itu baru loh? Baru Baru banget Baru malam minggu kemarin Bah? Baru malam minggu kemarin Sabtu kemarin? Beberapa hari lalu? Iya Oh my god Gina ada disitu? Enggak Dia masih senang Dia masih senang kayu Udah gak ngasih tau selingkuh Ini apaan sih Emang gitu Temen biasa temen gitu Terus kayak Lu cutting gitu Oh my god Eh buat cowok-cow di luar sana Maksud gue juga Gue pernah brengsek sama Nih loh liat loh Maksudnya kayak Ternyata cewe tuh emang bener-bener dari hati ya Gue ngomong gini udah kayak Gue ngomong sama Korban gue gitu Gitu Kayak Anjir Anjir Sumpah Gue kayak Gue minta maaf ya sebagai cowok-cowok Gue mau Gue mau wakili cowok-cowok Brengsek di luar sana Gue minta maaf juga udah Emang cewe tuh pure dari hati berarti Iya gue sayang sama cowok tulus Lu bisa sayang secepet itu sama cowok Even one next time lu cuma ngobrol Lu sayang Bisa Karena apa ya Gatau ya Bisa bisa Mungkin dia memperlakukan gue beda kali ya Dari yang lain Dari mulai kelembutannya segala macamnya Iya bener Buayanya itu kayak Suara-suara buayanya gitu Kayak Ingin pokok pati Lu tenggelam lah Iya Dalam balutan hangatnya Iya Oh Apa tuh ini balutan Hehehe Hehehe Bu jangan brengsek Lu liat nih Lu yang korban bu Iya mas Gilei Gilei Gue udah gak tau lagi mau ngomongan Tadi gue sangat mendengarkan sekali Hehehe Kayak Wow Terus Lu sampe sekarang masih sedih Coba ada buka cowoknya gak? Gue K-pop Ada Coba dihitung Buset Bentar bentar Fotonya tuh dibuletin tuh Kayak lagi WA Ini mukanya Begitu Kayak tau gak sih WA crayon gitu Nama gitu Ini mukanya Coba dihitung Dari gue kasih yang jelas dulu ya Iya Udah kayak Lu tau gak sih Lu abis nge-screenshot orang Gitu gak? Gue suka ini nih Ini deh yang jelas ya Oh hangat ya ceritanya Baik-baik gitu ya Tapi foto yang pertama gak baik-baik sih Tapi sama 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 Intinya lu suka juga Dari fisik juga Iya Ada lah Ada Tipe lu lah ya Ada look lah Iya Ini sekedar buat kalian yang emang gak tau mukanya Jadi mukanya itu adalah kayak Ala-ala Iqbal jaman dulu Gitu Iya gak sih Rambut-rambut itu jauh gitu Iya iya Kayak Iqbal jaman dulu Gitu gila gila Bukan kamu aja lu sama lagu Anjir Eh emang bener ya? Iya kamu Bener ya? Buat aku Iya bener aja Gue sampe Gue tua banget nih Anjir Ya kira-kira kayak gitu lah mukanya Oh akhirnya lu Jatuh banget lah Iya jatuh Ini gue sedih lagi nih Kalo bahas-bahas dia kayak Enggak Intinya gue ngeliat lu Lu sayang banget gitu Yang gue bingung adalah Kenapa lu bisa sayang banget Dalam menghitungan hari lu Gatau ya kayak Lu video call sama dia gak abis itu? Enggak Abis itu gak video call sama dia? Enggak Maksud gue abis 1 next time itu lu video call sama dia gak? Enggak Enggak ada sama sekali video call Chattingan juga cuma chattingan biasa Enggak Kayak Ya dia belakang mau berangkat kerja ya Yaudah Misalkan berangkat kerja bilang ke gue Masuk sore nih Gitu Terus dia berangkat kerja Lu berangkat kerja dulu ya Gini 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 Ya udah ya hati hati Gitu Gak ada video call gak ada Teleponan gak ada Gak ada Sampai sekarang gak ada Hebat gak? Hebat sih Gue sampe Bingung aja Berarti intinya dia emang kayak cuman 1 next time lu banget ya Udah ya Ya mungkin Pas gue ketemu sama dia pun dia bilang ya Dia bilang trauma sama cewek Trauma sama cewek Tai banget trauma sama cewek tapi dicelup Ya dia bilang sama gue dia trauma sama cewek Dia trauma sama Di kibu anjir Kelap teluk-celap teluk Gitu Trauma sama mantannya Dia masih kayak bayang-bayang sama mantan Mungkin dia mau move on kali jadi mantan gue Di Taiwan jadi lu pasal bisnis lu lagi mikir mantan gue Maaf Tapi tetep celup gitu Celup Kurang aja rancir Gila 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 Apalagi yang toxic hubungan lu ada lagi gak? Pengalaman lu Banyak banget sebenernya Apa? Dari mantan-mantan gue yang 3 tahun ini yang Apa itu? Coba cinta Mantan gue yang 3 tahun ini yang Dia sampe Gue gak apa-apa gak sih kasar Gue gak apa-apa lah Gue kan gini dia sampe Maksudnya n**** sama temen gue sendiri Gina pun pernah n**** sama mantan gue yang 3 tahun ini Gina pun pernah n**** sama mantan gue yang 3 tahun ini Gak pernah Tapi dianya gak mau Gak bermaksudnya Dia Lu tau Udah n**** Lu liat Ya gue diceritain tuh baru bener-bener semua Pas gue udah putus Emang kurang ajar gila Iya Dia diceritain Emang anjing lu gini Sebel dong Sebel banget Sebel banget Sebel banget Kenapa harusnya Tapi boleh nih Gini lu kalo mau masuk sini Masuk aja Apa yang membuat lu gak mau cerita Ini menarik daripada kita nyerang lu mulu Apa yang membuat lu gak mau cerita Memilih mampu nih Gak usah Gak usah Sini aja Lanjut aja Apa yang buat lu gak mau cerita Karena waktu itu gue sempet ngasih tau ya Keburukan cowok sih ya Ke dia nih Sekali nih ngasih tau Kode kan Enggak langsung Eh cowo lu gini 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 di belakang Ngomonglah ke temen gue Kena lah gue sama cowoknya iya, aku gak usah ganggu hubungan gue gue dikacangin satu kelas sama dia makanya disitu gue udah gak mau iku campur itu alesan ya? iya gue tau alesan itu dia sebenernya karena kan dia bukan temen gue banget ooo biasa aja gitu say hi aja gitu kan gak usah bongan-bongan kayak gue temennya kayak aku males lah ini temen gue yang cowok ini udah punya cewek ya wis lah gitu kan iya itu dibully jadi si ginanya iya jadi lu terima lah itu ya tapi sebenernya dia bukan temen lu juga bro saat itu ya iya maksudnya deket mah deket tapi ya cuma sekedar deket gitu doang iya 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 belum jadi kayak sekarang gitu sekarang udah bro banget nih udah kente lo lagi udah begini deh gini banget parah awas aja sampe abis ini kayak gak gini banget lo nonton lagi gitu hahaha terus 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 apalagi toksik-toksik huguman lo iya itu sih yang paling gue sebelah kenapa di*** sama temen gue sendiri gitu anjing lo banyak emang? sebutin lo iya di rumah gue sendiri anjir oke jelasin ke gue kronologinya kenapa kenapa saat ada lo? gak ada gue terus tuh gak ada gue ini kan ceritanya yang kata lo mau ngambil di rumah gue ya jadi ceritanya gini kan sebentar serius ini ceritanya oke jadi ceritanya gini gina tuh kan mau ngambil uang lah ke rumah gue posisinya gue tuh lagi di luar oke gue lagi nemenin peponakan gue ke geramedia disaat itu akhirnya gina ke rumah gue doang nungguin gue di rumah gue karena gue lama akhirnya dia dianterin sama mantan gue ini si gina si gina ini dianterin sama mantan gue ini terus si gina ini bawa cewe lagi satu ya temen kita ya gina kenapa gina bawa cewe itu? kagak ngerti gue coba tanya sama dianya kenapa lo gue cewe lagi? kebetulan aja? bukan jadi minta anterin ke rumah dia buat ngambil duit awalnya mantan dia mau ngonain temen gue bentar awalnya aja ke rumah lu cuma mau minta duit? enggak gina si cowoknya ini dateng ke rumah dia tanpa iya gue gak tau kalo dia dateng ke rumah gue ikut aja terus terus yaudah gina ceritanya pokoknya gina cerita semuanya pas gue udah putus deh oke kronologinya ya yaudah gina bawa temen gue juga ke rumah gue iya nah si cowok gue dateng datengnya tuh bareng sama lo gak sih? enggak 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 tiba-tiba dateng terus ya gue gak ngerti apa gimana terus katanya dia ngajakin temen gue main udah main belum sih? udah main kan? enggak enggak sama satu lagi enggak main kan? sama lo berdua gak main kan? dia ngajakin temen gue awalnya yang satu dulu ya si ini kan si akhirnya gak sama jejak main udah pengen di lobiin udah pengen dikenain cuma temen gue udah tau nih dia pengen ngenain cabut oh karena posisinya kenapa gak cabut gue nunggu duang dia jadi gue yang jadi sasaran buksi buahnya itu jadi tapi lu mau? wah tidak bisa jadi semua udah itu gak tau sih sebenernya gak tau sih jadi sebenernanya cerita ini tuh masih ada hitamnya gitu ya? iya masih ada hitam dan putih abu abu lah gak jelas tapi gue percaya lah sama Gina gina orangnya menurutnya Gina gak pernah mau main sama yang bekasan temennya sendiri tuh gak pernah mau gue tau Gina gimana Anjay.. jadi lu udah kental banget gitu? Ya, lu solid best gak sih? Parah! Coba Bu, masukin muka gina juga sini jadi soulmate Oke, ada lagi gak hubungan toxic-toxic lu yang lain? Engga sih Lu 1x10 berarti pertama kali sama yang terayu itu? Itu lu pertama kali 1x10? Kira-kira lu mau lagi 1x10 atau enggak? Engga mau lah, gua udah kapok Sakit hati banget? Sakit hati banget, itu yang bikin gua sakit hati banget Berarti gua tuh tulus sama nih cowok Tulus banget Tulus banget Setulus itu Jadi intinya pada wanita, semua wanita itu Sebenernya susah 1x10 kan? Iya Tergantung ceweknya sih Ya misalnya kalo kecuali itu cewek udah sangat sakit hati Akhirnya batu gitu kan? Gitu kan? Jadi keras, jadi dingin Akhirnya yaudahlah gua nilain aja gua butuh G***** gitu kan? Kalo lu kan tipe yang Gua masih pake hati anjir gitu Ternyata gua gak akan ngasih apapun itu kalo gua gak ada rasa sayang Gitu Oke oke Ada gak pesan-pesan buat wanita di luar sana? Jangan pernah percaya sama kata-kata buaya nih Jangan bikin diri lo Apa ya Rendah di hadapan lo laki Gitu Luar biasa sekali Oke guys nah buat kalian tetep jadikan diri sendiri Tapi sebenernya semua kembali lagi ke diri kalian sih Mana yang benar mana yang salah juga kan? Dan intinya gak ada yang benar gak ada yang salah disini sih Tapi ini adalah salah satu contoh korbanannya buat cowok-cowok Mau d***** gue Mau kondok Iya Maksudnya kayak Tolong lah coba lu mikirin aja perasaan cewek Yang pertama sih menurut gua kayak Lu kayak gak punya harga diri sih kalo minta duit dari cewek lu sih Ngerti gak sih? Kayak gua seumur-umur tuh Gak pernah gua misalnya kayak Minta duit kayak gua miss gua luar itu Gua gak pernah sama sekali seumur hidup Dan gua gak ngerti Kenapa ada cowok yang Yang minta duit sama ceweknya gitu Emang dia gak tau malu? Atau lu sesusah apa sih? Lu tinggal kerja men Lu umur berapa pun tinggal kerja Terusnya di kolom komentar kalo lu kayak gitu Ngaku dong berarti Dan gua telah cowok-cowok di luar sana Ingat semua wanita itu Pakai perasaan Bukan pakai nafsu Ya inget ya kalo cowok mungkin bisa pakai nafsu Tapi kalo wanita itu pakai perasaan Oke sekian Terima kasih Feby sudah sharing dan mendengarkan obrolan kita ini Semoga sehat selalu dan semoga ketemu jodohnya Amin ya Allah Amin 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 Semoga siapa tau jodohnya kibu Gak gitu dong Sebenernya kibu ganteng gak menurut lu jujur? Apa sih maksudnya? Kibu ganteng gak? Bia aja? Biasa aja Bia pada cowok pada umumnya Lo suka bikin SG sih, sungguh nyarang Lo bakal hantar aja ga ada Ini lagi gue haus karena gue lagi galau gitu cerita ya Biasanya nanti abis itu munculin highlight Bener, kalo kayak gitu bener Kenapa sih gini? Lo curhat dimana? Second atau di Twitter? Di Twitter, gue lebih ke Twitter Kenapa cewek suka curhat di Twitter? Lebih privacy aja kali ya Lah, tapi kan ga privacy nyatanya Kan kalo di Twitter tuh kan cuma orang-orang terpilih doang Oh lu protect Twitternya Dan lebih dari tulisan Ah ga semuanya membagi akan Padahal yang padahal gue Iya bener Gitu-gitu Tapi kayak Di luarnya happy, di dalamnya tidak Gitu Kenapa sih semua cowok kayak gitu kayak Karena gue misal berantem sama Lita nih Gue nge-nge Twitter nih Update apa nih Lita nih gitu Misalnya Oke 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 Siap, sekian, terimakasih banyak maybe Semoga saya selalu dan bahagia selalu Pokoknya terimakasih Nah guys buat kalian Misalnya seneng Sama cerita Feby ini Tolong di support Feby Dan tolong jangan jadi Buat cowok-cowok juga Tolong jangan jadi cowok yang mau kondo Atau 1x10 doang Karena Setiap wanita itu sekali lagi Pake perasaan Iya Bener Apalagi yang mau sampein? Udah sih date Mamah mau kuliah Mamah masih laptop sampe sekarang Mau kuliah Mamah Gak jadi udah tau ceritanya Oke guys thank you for watching Saya Ibn Wardani Saya Feby Jangan lupa di like, comment, dan subscribe And I'll see you around Ciao